Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra, bersama Radu Institute. Kita akan melaksanakan bedah riset artikel program yang dinanti oleh para peneliti dan mahasiswa tingkat akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas power biasing Markov Chain Monte Carlo, for modeling extreme temperatures in Sumatera, island using generalist extreme pollution and generalist logistic distribution. Markov Chain Monte Carlo Bayesian merupakan suatu teknik untuk mengestimasi parameter dengan menggunakan cara beriterasi. Menggunakan suatu proses rantai Markov, jika parameter diterima, dia akan lanjutkan ke terus iterasi berikutnya. Jika dia tidak dirima, dia akan diterima sesuai dengan kriteria tertentu, dia akan kembali lagi ke awal, lalu akan diproses berikutnya. Terdapat beberapa macam teknik untuk estimasi parameter, ada menggunakan maksimum likelihood, ada teknik moment, ada teknik L moment, dan pada kali ini kita menggunakan biasian Markov Chain Monte Carlo. Terutama untuk mendapatkan parameter data temperatur ekstrim dengan menggunakan distribusi generalized extreme value. Pembahasan kita pada pagi hari ini berdasarkan suatu riset artikel yang terdapat di website-nya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berjudul Power Bayesian Markov Chain Monte Carlo atau MCMC For Modeling Extreme Temperatures in Sumatera Island Using Generalized Extreme Value and Generalized Logistics Distribution. Riset artikel ini ditulis oleh Dr. Raduyendra bersama rekan-rekan Ibrahim Sulaiman Hanais dan Ahmad Pudholi. Kebetulan riset artikel ini telah terbit di Jurnal Mathematical Modeling of Engineering Problem, Volume 8, No. 3, Jun 2021. Oke, kita coba klik jurnal yang dimaksud. Nah ini dia riset artikel kita yang terbit di Jurnal Mathematical Modeling yang telah kita bahas. Nah kalau kita lihat dalam riset artikel ini, kalau kita buka metodologinya, untuk mengestimasi parameter dari GEV, jadi kalau kita lihat GEV ini fungsi densitasnya dapat kita lihat ada PDF, ini fungsi densitas, FX sama dengan alpha berpangkat min 1 eksponen 1 kurang kappa per kappa kali Y, dikurang eksponen minus Y, di mana Y-nya itu adalah minus kappa pangkat min 1 log, 1 kurang kappa kali X kurang, ini kali Y, sebaik kali X ya, kali X kurang C bagi dengan alpha. Ini adalah untuk generalized logistik, dan di sini juga diberikan kumulatif dan kuantilnya. Tahapan untuk mendapatkan parameter alpha, kappa, dan C ini dalam menggunakan Bayesian Markov Chain Monte Carlo, itu perlu dipahami terlebih dahulu dalam prinsip Bayesian ini, adanya prior dikali dengan likelihood. Kalau disebut dengan tanpa informasi, artinya parameter-parameter yang akan kita cari ini berlaku sebagai prior yang terdistribusi secara normal. Jadi kalau kita lihat pada riset artikel ini, C-nya terdistribusi normal dengan parameter 0 dan 1000, sedangkan kappa-nya terdistribusi normal dengan parameter 0 dan 10, lalu alpha itu ditransformasi menggunakan pi, yaitu logaritma natural alpha, di mana pi terdistribusi secara normal dengan parameter 0 dan 100, 0 rata-rata, dan 100 adalah variasi. Nah, dalam teknik estimasi parameter dengan menggunakan Bayesian Markov Chain Monte Carlo ini, perlu kita ingat bahwa didasarkan pada suatu posterior hasil kali dari prior dan likelihood. Jadi likelihood ini, L seperti persamaan 4, L likelihood itu dihasilkan dari GEV, jadi kita memiliki fungsi densitas. Sebelumnya kita lihat tadi PDF-nya, lalu kita cari likelihood-nya. L likelihood hal-hal yang sering kita bahas dalam Radu Institute, dikalikan dengan prior yang kita berikan tadi, berupa asumsi-asumsi parameter pi, C, dan kappa yang terdistribusi secara normal. Jadi posterior adalah prior dikali dengan likelihood. Tahapan dalam menentukan parameter atau meng-SD parameter dengan menggunakan Bayesian MCMC ini, pertama tentu berikan nilai awal dulu. Nilai awal telah kita berikan di awal tadi, kita berikan nilai awal sembarangan, lalu kita dapatkan nilai awal yang kek, nilai awal bintang, bukan nilai awal bintang, parameter pi yang akan kita lakukan secara proses iterasi, di mana langkah awalnya adalah parameter awal tadi mesti ditambah dahulu dengan suatu-satuan omega pi, di mana omega pi ini terdistribusi dengan normal parameter 0 ke 4. Lalu akan kita terima pi iterasi yang keberikutnya ini, dapat kita terima dengan peluang alpha pi iterasi awal, atau yang sebelumnya, dan probability nilai peluang pi sebelumnya, dan pi proses iterasi seterusnya, itu sama dengan minus nilai minimum, bukan nilai minus, nilai minimum di antara satu A, di mana A itu adalah hasil bagi, hasil bagi posterior, nah ini hasil bagi posteriornya untuk C-nya untuk kita ketahui untuk pi-nya pi bintang, yang kita dapatkan pada tahapan 2, sedangkan untuk C dan K-nya adalah mula-mula, lalu dibagi dengan posterior dari semua parameter mula-mula, nah sedangkan yang lainnya, kalau dia tidak diterima kembali lagi ke proses awal, itu untuk proses mendapatkan parameter pi, sedangkan yang keempat, itu untuk mendapatkan parameter iterasi C, sama dengan sebelumnya, C awal ditambah dengan omega C, di mana omega C ini terdistribusi dengan normal 0,03, seperti tadi, dia akan kita terima sebagai iterasi yang K-J atau bintang, dengan nilai peluangnya itu berupakan minimum 1,A, sedangkan A-nya sama seperti tadi, telah kita bahas, merupakan A-nya itu posterior C, C bintang, C star, atau C bintang untuk, ini berubah karena nilai, pi-nya telah kita dapat, maka pi iterasi yang ke-J, sedangkan untuk K-nya masih K-pa mula-mula, oke, dibagi dengan K-pa mula-mula, pi yang telah kita iterasi, dan, eh, C yang telah kita iterasi, dan pi yang telah diiterasi maksudnya, dan K-pa mula-mula, kenapa pi itu yang pi-J, pi yang ke-J, kenapa pi yang ke-J itu telah kita dapatkan di langkah berikutnya, lalu kita langkah ke-6, kita akan melakukan iterasi untuk parameter K-pa, oke, di mana K-pa sama dengan sebelumnya, K-pa awal ditambah Omega K-pa, K-pa itu Omega K-pa normal 0.01, terima K-pa iterasi yang ke-J, kita katakan K star atau K bintang, dengan nilai peluangnya minimum 1,A, nah, ini A-nya itu pastilah, karena di atas tadi telah diperoleh pi dan C-nya, dan K-pa star, sedangkan pembaginya tetap, pembaginya adalah alpa, untuk bukan alpa, pembaginya adalah K-pa mula-mula, sedangkan untuk C dan pi-nya adalah C dan pi, C yang ke-J dan pi yang ke-J, karena pi dan C sebelumnya telah kita dapatkan iterasinya, oke, dengan proses, dengan proses ini, maka hal yang diperlukan adalah kemampuan menerjemahkan logaritma ini ke dalam bahasa R, nah, kita coba lihat R kita, kita stop share, kita buka R kita, nah, ini R yang seperti yang kita bahas tadi, nah, ini R kita, dengan didahulukan, memberikan fungsi likelihood terhadap GIV, jadi kalau dia untuk C-nya, C itu E itu, ada di sini menggunakan parameter U, T dan I, U-nya itu adalah untuk pi, T-nya adalah untuk K-pa, E-nya itu adalah untuk C, jadi ada di sini parameter U, T, E, sedangkan Z itu adalah data, data ekstrim, lalu kita dapatkan likelihood-nya, jika E sama dengan 0, maka likelihood-nya adalah T berpangkat min 1, eksponen min Z, Ki kurang U, T kurang eksponen, dan seterusnya, tapi kalau E-nya tidak 0, maka diberikan dulu, Y adalah min eksponen berpangkat min 1, logaritma W yang Ki, maka likelihood-nya adalah T berpangkat min 1, eksponen 1 kurang E, dikali dengan Y. Y tadi telah didepensikan di atas. Ini untuk fungsi likelihood-nya untuk generalized extreme value. Lalu langkah seperti yang telah kita bicarakan tadi, kita berikan nilai awal, ingat, nilai awal untuk U, T, dan E. Lalu akan kita bakar atau burning sebanyak 30 ribu kali. Nah, ini dia tadi. Lalu langkah berikutnya seperti yang disampaikan oleh jurnal tadi, di sini ada omega U, ada omega T, dan ada omega E. omega Kappa, omega Pi, dan omega Pi, omega C, dan omega Pi, C, dan Kappa. Jadi itu Kappa, perwakilan Kappa. U itu adalah merupakan perwakilan dari Pi. U adalah Pi, saya ulangi. U adalah Pi, ini omega U, ini omega T, setelah Pi tadi ada C, T itu C, dan I itu adalah Kappa. Lalu seperti teori berikutnya, kita akan lakukan iterasi. Ingat, kita menentukan ini adalah likelihood yang telah kita berikan, dan ini adalah prior. Nah, ini ingat, ini prior. Prior U atau Pi dalam program kita, densitas normal dengan parameter 0. dan 1000, sudah kita bahas. Lalu untuk F2-nya, ini diperlukan untuk mendapatkan A, di mana A tadi, F1 dibagi F2. Ada teori telah bercerita A. Lalu kita dapatkan U star, atau UJ. U yang ke-J. setelah mendapatkan U tadi sebagai Pi, lalu kita lanjutkan dengan T, atau T itu tadi menjadi C. T, C. Sama dengan tadi ceritanya, ditambah dengan omega T, ini nilai awal, ditambah dengan omega T, persis sama dengan teori yang telah kita bicarakan sebelumnya, tetapi kita berbicara dalam bahasa program R. Nah, ini tadi ini alpha juga. Kita ingat ada alpha untuk mendapatkan program T atau C yang ke-J. Sama saja seperti teori yang telah kita bahas pada tahapan-tahapan. Setelah dapat T atau C, kita dapatkan kapa. Dalam ini kapa itu sebagai E. Omega E, nilai awal E, tentu ini menjadi untuk mendapatkan nilai A. Ingat tadi diterima dengan probability minimum 1,A. 1,A. Yang ini tadi dia F5 dibagi dengan F6, lalu kita dapatkan E, atau kapa. Nah, coba kita lihat keunggulan program kita ini, apakah memang sesuai dengan harapan kita untuk mendapatkan parameter. Kita panggil data ekstrim temperatur dulu, ZZ, kita run ZZ kita. D, kita simpan di D tadi, ini dia max temperatur. Ini dia maksimum temperatur, kita oke kan. Oke, kita lihat data kita konsol. Jadi kalau kita lihat ZZ, nah ini adalah nilai-nilai ekstrim temperatur untuk 12 stasiun di Sumatera. Ada stasiun 1 hingga stasiun 2. Stasiun pencatat data temperatur ekstrim. Oke, kita ambil yang kolom kedua saja. Untuk sebagai praktek, kita ambil yang contoh kedua, yaitu datanya tadi Z, maka Z kita beri nama ZZ, yang kita kerjakan hanya kolom kedua saja. Kita enter, kita lihat Z kita. Nah, ini data Z yang dimaksudkan tadi di dalam program likelihood. Nah, setelah dapat Z, kita coba run program kita. Apakah jalan, kalau jalan ini memang keberuntungan bagi rekan-rekan mahasiswa dalam membuat tugas akhir maupun peneliti-peneliti yang mau mencoba menggunakan Bayesian Markovchen Monte Carlo. Kita jalankan program kita. Oke, kita lihat seperti tadi. Kita burning dia, kita bakar. Kita burning sebanyak 30 ribu kali. Tentu akan memakan waktu yang panjang. Kita run. Oke, kita masuk ke konsol kita. Oke, Alhamdulillah programnya jalan. Tapi memang memerlukan proses waktu yang panjang. Karena kita tahu bahwa seperti kita sampaikan tadi, programnya ini merupakan program menggunakan rantai Markov. Artinya, dia akan melakukan proses ini bertahap pertama untuk parameter. Berikan nilai awal parameter pi. Lalu berikan, kalikan dengan antara likelihood dengan prior. priornya itu tadi telah kita lihat pi itu adalah normal 0 sampai 1000. Dan ditambah lagi dengan menggunakan omega pi dan seterusnya. Lalu kita dapatkan iterasi untuk pi yang ke-J dengan cara bahwa diterima kalau dia memiliki nilai peluang diantara sama dengan minimum 1,A. Sedangkan A tadi adalah proses yang kita lihat posterior untuk parameter pi yang telah diperoleh, pi star. dan parameter awalnya kapa dan si dibagi dengan posterior. Pi awal, si awal, dan kapa awal. Lalu kita lakukan proses terus untuk mendapatkan pi yang ke-J. Lalu setelah pi yang ke-J, kita tahap berikutnya adalah mendapatkan parameter dari C. Sama dengan tadi, kita berikan si awal. Lalu kita cari si yang ke-J. Lalu kita akan terima dengan syarat sekian dan seterusnya. Lalu terakhir adalah kapal. Jadi programnya ini memang program yang sangat berat yang hati-hati dalam membangun program bahasa R. Oke, si proses programnya telah jalan. Jadi kalau kita lihat 30 ribu yang dimaksud parameter pi misalnya. Kalau parameter pi kita ketik U. U adalah untuk pi, kita enter. Dan ini adalah 30 ribu parameter untuk pi. Ini adalah 29.966 sampai ke 30 ribu. Itu parameter untuk yang diproses dengan menggunakan Markov-Chain Monte Carlo sebanyak 30 ribu parameter pi. Kalau ingin melihat parameter C, T. Kalau tadi C itu T. Kita lihat T. Nah ini T adalah untuk parameter C. 0, sekian, 0, ini adalah sebanyak 30 ribu. Lalu UT dan EE adalah untuk kapal. Nah ini adalah parameter program ini telah berhasil mendapatkan 30 ribu parameter pi, 30 ribu parameter C, dan 30 ribu parameter kapal. Lalu kita akan lihat mana satu parameter yang akan kita ambil. Jadi ingat, proses ini akan konvergen kepada satu bilangan tertentu. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana kita dapat bercerita bahwa 30 ribu parameter ini menuju kepada suatu bilangan tertentu, kita akan gambarkan 30 ribu parameter ini ke dalam bentuk trace plotnya. Kita lambarkan, coba kita lihat. Ada dalam trace plot dan posterior density-nya. Jadi kita coba lihat hasil dari 30 ribu parameter tadi. Oke, kita lihat. Nah ini dia. Jadi kalau kita lihat trace plot untuk parameter ada new, ini tadi U tadi atau pi, coba nilai awalnya kita ambil tadi 10. Terus oleh program yang luar biasa ini, dia akan tarik terus sehingga dia menuju pada suatu titik. Pada suatu nilai. Kenapa ini? Terus untuk parameter C atau alpanya, tadi kita ambil nilai awalnya adalah tadi 10. Kita lihat, dia akan tarik ke bawah terus sehingga yang ke 30 ribu ini di antara di sini-sini saja. Lalu parameter kapal juga. kita ambil tadi minus sekian, dia akan tarik terus sehingga nilai yang 30 ribu ini membentuk suatu grafik yang tebal. Jadi kalau dari trace plot, kita sudah yakin bahwa 30 ribu parameter itu telah konvergen kepada satu bilangan tertentu, tapi kita belum tahu mana satu bilangan yang akan kita ambil, lalu kita gambarkan posterior density-nya. Jadi di posterior density-nya kita lihat bahwa nilai parameter yang dimaksud adalah nilai yang paling tinggi pada gelombang yang dimaksud. Nah ini dari gelombang ini. Nampak kita di sini memang di gelombang inilah, puncak gelombang inilah hampir sebagian besar nilai 30 ribu iterasi yang dilakukan oleh proses Markovchen Monte Carlo tadi. Oke, saya rasa sangat luar biasa. Suatu kajian yang sangat baik dan wajar saja. Kajian ini dihargai, dapat tampil di website LITI dan dapat terbit di jurnal internasional berindeks sekopus Q2. Oke, langkah berikutnya tentu seperti biasa kita ingin tahu betul apa sih nilainya yang di puncak gelombang tadi. Kita boleh menggunakan median, boleh menggunakan min, rata-rata atau median. Coba misalnya U-nya kita ambil median. median U. Oke, kita run median U. Kita coba lihat hasilnya. Ternyata nilai yang di puncak gelombang tadi adalah 86,65 untuk pi. Jadi kalau kita lihat grafik tadi, nilai yang paling tinggi ini adalah untuk nilai 86. Ini dia, ini 80. Ini di tengahnya ini adalah 86. Jadi kalau kita lihat di tengahnya 86. 86 koma sekian. Oke, lalu di antara ini kalau untuk melihat yang berikutnya, median tadi median U, median T. Kita ambil lagi median T misalnya. Untuk median T, ini adalah C tadi. Kita jalankan median T. Kita run. Kalau kita lihat hasilnya, median T itu adalah 0,9. Jadi kira-kira 0,9 ini memang terletak pada gelombang tertinggi. Jadi kalau kita lihat tadi ini dia. Yang tertinggi di sini, tengok garis bawahnya itu berada di sebelah kiri. Satu sedikit ada 0,9 sekian. Lalu untuk kapa begitu juga terletak di antara ini 0,5 bergeser ke kanan sedikit. Tapi untuk pastinya, kita ambil median untuk kapa tadi E. Median E. Kita lihat median E. Jadi kalau kapa tadi median E. Kita run median E kita. Nah, ini dia 0,59. Jadi benar. Di sebelah kanan dari 0,5 seperti yang diberikan oleh gambar posterior density. Ini dia puncak paling tinggi. Jadi sebelah kanannya adalah 0,59. Jadi apa yang kita lakukan? Kita telah berhasil untuk mendapatkan parameter dengan menggunakan teknik Bayesian Markov-Chen Monte Carlo. Jadi luar biasa sekali apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, lalu berikutnya yang kita lakukan tentu adalah kita akan melihat untuk nilai return period. Return period ini adalah maksimum. Akan terjadi kembali maksimum untuk tahun-tahun yang ke depan. Jadi kalau dalam riset artikel ini kita berikan return period untuk 10 tahun ke depan. Dan return period untuk 50 tahun ke depan. Dan return period untuk 100 tahun ke depan. Jadi kalau telah kita dapatkan parameter HGF mediannya tadi. Kita tadi mengambil nilai median. Kita run nilai mediannya. Lalu kita ingin mengetahui seperti apa untuk 50 data 100 tahun ke depan. Kita lihat berdasarkan nilai plot dari masing-masing density. Kalau dia ada 30 ribu parameter tentu dia juga ada 30 ribu plot. Nah, ini dia. Ini dia. Itu density-nya. Kita belum dapat secara jelas. Kita ambil yang nilai yang lain saja. Oke. Nah, ini dia. Untuk 100 tahun. Nah, ini. Ini adalah untuk 100 tahun ke depan. UTI-nya kita belum. Nah, ini UTI-nya kita ganti dulu. Pargef. Keketarang. 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 Oke. Ada kenalan sedikit. Kita lihat. Jadi kalau kita lihat. Kita dapatkan nilainya. Kita run dulu. Jadi untuk return period 10 tahun yang akan datang. Kita ambil mediannya. Nah, ini tadi mediannya tadi. Mediannya. Karena tadi ingat return period ini berdasarkan daripada kuantil. Dari GEV. Kita tahu kuantil tadi telah kita bahas pada riset artikel. Dengan kuantilnya ini atau inverse cumulative. Kita dapat menentukan bahwa seperti apa sih 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang untuk maksimum temperatur. Jadi kalau kita lihat untuk 10 tahun yang akan datang. Kita gunakan median R5-10. Kita run. Kita balik ke konsol. Nah, ini dia. Untuk 10 tahun yang akan datang. Kita akan lihat untuk 50 tahun yang akan datang. R5-50, mediannya. Karena tadi kalau kita lihat yang R5-10 ini pasti dia ada 30 ribu juga. Kontrol C. Misalnya kita ambil kontrol V. Ini ada 30 ribu nilai return period atau maksimum untuk 10 tahun yang akan datang. Makanya kita gunakan nilai mediannya untuk R5-10. Begitu juga untuk yang R5-50, kita gunakan median juga R5-50. Pada R5-88, sedangkan untuk 100 tahun yang akan datang, kita gunakan R5-100. Jadi kalau begitu, apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini? Kita telah sukses untuk mendapatkan parameter. mendapatkan estimasi atau peramalan atau return period untuk 10-50 tahun yang akan datang. Dan kita sukses menjalankan programnya. Nah, untuk rekan-rekan di rumah, kita buka seperti biasa. Program R-nya secara perlahan-lahan jika diperlukan. Ingat, pertama, bangun dulu suatu fungsi log likelihood untuk GIV. Ingat, likelihood ini berdasarkan teori. Dua berkali-kali di Rado Institut kita berbicara tentang likelihood. Oke, setelah likelihood, baru kita lakukan proses dari Markov-Chen Monte Carlo. Ingat, dalam teori-teori ada omega, pi ada omega, si dan ada omega dari kapa. Itu kita harus ingat. Oke, lanjut. Ada nilai A dan seterusnya. Ini adalah program yang perlu kita buka secara perlahan untuk agar rekan-rekan di rumah dapat berpartisipasi, belajar bersama dalam menghasilkan karya riset yang luar biasa. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali. Kita memiliki wawasan lain tentang estimasi parameter dari yang kita pahami sebelumnya tentang teknik maksimum likelihood, teknik moment. Ternyata ada satu teknik yang berdasarkan Markov-Chen Monte Carlo yang memang 100% tergantung kepada ketajaman menggunakan bahasa pemeguraman R. Oke, saya Radu Yendra dari Radu Institute. Undur diri dulu. Kita jumpa lagi ke depan untuk membahas generalized logistic. Yang barusan kita bahas tentang generalized extreme value. Kedepan kita akan membahas generalized logistic distribution. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!